Dan waktu itu, gue apa ya namanya, ya perasaan apa, perasaan puas lah, buat bisa ngalahin tuan rumah gitu, yang sebelum-sebelumnya itu udah juara terus Nah, gue berpikiran, gue kan ngelamar sebagai teknisi, gue berpikiran ini adalah pabrik, Sam Pabrik, gue berpikiran? Gue berpikiran ini adalah pabrik, gue dateng kaget Kenapa? Loh, kok gue dateng di alamat rumah nih Ini bentuknya rumah, tapi ada tulisan PT-nya, PT, titit-titit Dengan gue belajar gitu, buat pasarin tuh, gue akhirnya bisa ngejual ini Closing nih ceritanya, gede lagi size-nya, oke Size-nya itu mungkin nilainya belasan juta lah Oke, selamat pagi teman-teman semua, kembali lagi di ThinkPod kali ini, bersama Samuel Dan hari ini, narasumber kami adalah Pak Rahmat Aji Widodo Halo Pak Rahmat ini merupakan tim Think, beliau merupakan analis di tim Think dan beliau juga merupakan salah satu anggota tim termuda ya Bener ya, Pak Rahmat ini pengalamannya banyak, dulu pernah di Toyota Pernah di Toyota, pernah di hotel juga, nah tapi nanti mungkin tuh Pak Rahmat aja yang cerita ya Mungkin Pak Rahmat boleh ceritain sedikit ya, tentang diri Pak Rahmat mungkin ke teman-teman Oke, oke teman-teman kenalin yang belum kenal ya, saya Rahmat Aji Widodo Saya orang di balik channel Think ini ya, jadi biasa di balik layar, nah sekarang kita ngobrol-ngobrol nih sama Semi Muncul ya Jadi saya gak biasa nih kalau di wawancara gini sama orang gitu di podcast gitu-gitu gak biasa Nah sekarang ya semoga bisa lancar aja Gugup gak, Mat? Lumayan Lumayan Iya, emang biasa Rahmat ini yang di balik layar ya teman-teman, tapi hari ini kita panggil Rahmat Jadi ini teman-teman pada mau tau, Mat, background lu nih gimana sih, ya mungkin lu bisa cerita sedikit, Mat Oke, jadi gue dilahirkan di keluarga middle low lah, same intinya Jadi ibu gue petani ya, sekaligus ibu rumah tangga, lalu bapak gue petani juga, tapi nyambi sebagai ini sem, sebagai tukang bangunan Tukang bangunan, oke Jadi tukang sama kuli itu beda sem, kalau tukang itu yang masang bata, nah kalau kuli yang aduk, nah jadi beda Dia yang masang bata, tapi sembari ngurusin di ini juga Di pertanian juga, nah jadi masa kecil gue itu ya di lingkup petani lah, jadi kalau Sam masa kecil suruh bantuin bokap di toko Sam, ayo ke toko gitu, nah kalau gue beda, kalau gue, Mat ayo ke sawah gitu Kesawa Kesawa Ngepain aja tuh, Mat gimana tuh? Nah kalau ke sawah kan macam-macam lah, dari nanam benih, terus panen, petikin, terus kalau jagung digiling terus dikeringin gitu Ini dari kapan loh? Dari SD? Iya dari waktu itu, dari kecil lah pokoknya, dari SD Nah waktu itu memang kalau petani itu ya, nggak pasti kan Sam, jadi penghasilnya nggak pasti dan terpatok sama harga jual jagung waktu itu Karena waktu itu orang tua gue nanamnya jagung doang, tapi waktu dulu-dulu sempet ada tembakau juga Nah tapi, semenjak harga tembakau jelek, sekarang-sekarang ini nanamnya jagung doang Nanamnya jagung, jadi Rahmat ini dari kecil udah biasa kerja nih? Iya Nah jadi, memang kalau petani itu nggak menentu lah hasilnya Gue sadar waktu itu memang keluarga gue itu kekurangan lah, jadi pas kecil tuh nyadarnya gue tuh pas waktu sekolah, sekolah kalau di SD itu ada sekolah sore Sam Jadi sekolah sore itu, di setiap tahun itu ada yang namanya jalan-jalan lah, namanya ziarah Nah waktu itu gue bingung kok gue nggak bisa ikut gitu, jadi teman-teman gue pada ikut tapi gue nggak ikut sendiri Jadi dari situ gue, wah oh ternyata orang tua gue kekurangan nih Nah dari situ, ya gue bantu-bantu lah sebagai anak pertama ya, gue anak pertama dari tiga bersaudara waktu itu Jadi bantuin lah dari nanam benih jagung gitu-gitu segala, sampai panen Itu lu yang minta atau disuruh atau gimana? Gue inisiatif sendiri sih Inisiatif sendiri? Jadi gue sebagai anak pertama lah istilahnya, kan gue punya adik dua kan Jadi punya tanggung jawab juga gitu, buat bantu orang tua juga gitu Nah itu sadarnya waktu itu, mau ziarah tapi lu nggak ikut? Nggak ikut Oke, oke, oke Lanjut, nah itu kan ceritanya waktu SD ya? Berarti SMP juga? Nah SMP gue di sekitaran kendal juga, karena kan masa kecil gue dikendal kan Sampai masuk SMK tuh same SMK dikendal juga ya? Iya dikendal, waktu itu gue di SMK lagi dua kendal Kenapa masuk SMK? Nah waktu itu kan memang gue keluarga nggak ini lah istilahnya belum kecukupan banget Dan waktu itu memang kalau SMK itu kan ujung-ujungnya kan kalau udah lulus pasti kerja gitu kan Nah gue pilihnya SMK aja Karena gue sadar gue anak nomor satu dan adik gue ada dua nih, masih sekolah juga Gue harus bantu ini lah, bantu orang tua buat nyari duit juga gitu Iya, jadi berarti ya Jadi itu wampung keluarga juga ya Mat? Ya latihan lah istilahnya Soalnya dari kecil udah biasa kerja udah tau juga Iya bener Jadi waktu antara SMK atau SMK, pria SMK waktu itu di SMK ambil yang? Waktu itu gue ambil jurusan listrik Sam Jurusan listrik Nah jadi di SMK ini memang pengalaman gue lumayan unik lah Jadi waktu SMK itu kan gue ambil jurusan ini ya Ambil jurusan teknik otomasi industri Nah jadi memang dikendal itu nggak ada Sam untuk jurusan otomasi industri terutama ya Karena gue ngeliatnya, wah kalau jurusan ini langka nih pasti ntar untuk kerja lumayan gampang lah gitu Oh iya, karena ibaratnya demand aja supaya dikit dibutuhkan Nah waktu itu memang pengalaman gue di SMK itu waktu jam pelajarannya itu memang lumayan panjang lah Dari jam 7 sampai kurang lebih jam 4 kayaknya Kalau nggak salah ya Nah jadi di jurusan gue unik Sam Jadi di waktu setelah pelajarannya itu ada semacam ekstrakulikuler gitu Nah tapi ekstrakulikulernya ini menjurus ke jurusan gue gitu Oh tadi listrik kan? Ah listrik Jadi ekstrakulikulernya berhubungan sama listrik nih? Iya Oh gimana tuh? Nah sebenarnya bukan ekstrakulikuler tapi inisiatif siswa-siswa sendiri gitu Hah? Gimana tuh? Jadi ada, biasa ada kakak kelas yang lagi latihan buat lomba kompetensi siswa Namanya LKS lah istilah Nah dari situ kakak kelas gue itu buat persiapin buat lomba nanti di LKS tingkat Jawa Tengah Nah gue tertarik Gue tertarik awalnya tertarik iseng-ising aja itu Sam Ikut Ikut lama-lama oh paham nih gini-gini untuk buat lomba gini-gini Itu apa ya? Itu merakit atau? Merakit Jadi dikasih soal untuk pergerakan tertentu Jadi untuk, untuk apa namanya Yang gue pelajarin itu kan mekatronik lah Oke Bidang lombanya ya Tapi jurusan gue otomasi disisi tapi masih inilah masih sama Masih sejarah Masih ya Masih sama, jadi lombanya itu namanya Penumatik Nah penumatik itu ilmu buat diterapin di pabrik buat otomasi Jadi ada si leader maju mundur gitu lah Yang kayak di mobil gitu kan ada yang Ya maju mundur dibuat mesin packing gitu-gitu Otomatis gitu jalan sendiri gitu Nah itu tuh ada lombanya Jadi udah disitu gue pelajarin lama-lama Oh ternyata bisa gitu Jadi waktu itu memang gue ada sempat Kan untuk lomba ini kan ada partnernya pasangan Satu kru kan dua orang kan Nah jadi gue sama temen gue Latihan, 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 latihan Latihan-latihan terus Nah pada waktu tertentu ada lomba sem Nah itu waktu itu lomba tingkat provinsi Jawa Tengah Oke Nah jadi lombanya itu sekitar sekolah-sekolah di sekitar Jawa Tengah Oke Ada STM Pembangunan, ada SMK Bawang dan lain-lain Nah waktu itu sejarahnya itu sem Yang menang itu pasti itu sem Apa namanya? Tuan rumah Tuan rumah? Itu Semarang, Stemba Oke Nah waktu itu spirit gue itu Semangat gue itu buat ngalahin Ini si Tuan rumah Lu pengen ngalahin Tuan rumah? Iya Pengen buktiin nih orang-orang lu bisa Iya jadi selama latihan itu Kan di Apa ya di lomba ini kan pasti ada rekamannya lah Eh rekaman? Rekaman buat pas waktu itu lomba Oke Tahun sebelumnya Oh ada yang rekam gitu Ada yang rekam Lu bisa nonton gitu Nah gue pelajarin caranya sem Jadi si Tuan rumah ini gue pelajarin caranya Oh dia itu baginya gimana sih Kan ada dua grup kan Oke Nah itu baginya gimana sih biar cepat gitu kan Kan ini lombanya cepat-cepatan merangkai dan bener gitu Oh Penilainya cepat-cepatan merangkai Tapi harus bener harus bisa jalan Bener bisa jalan Nah setelah gue pelajarin Dan punya semangat itu buat ngalahin Ternyata Alhamdulillah Ke bisa ngalahin sem Juara satu waktu itu Juara satu? Iya Waduh Jadi Jay Rahmat nih udah belajar kerja dari muda Berprestasi juga di SMK Iya Dan waktu itu Gue Apa ya namanya Ya perasaan apa Perasaan puas lah Buat bisa ngalahin Tuan rumah gitu Yang sebelum-sebelumnya itu udah juara terus Dan waktu itu Sejarahnya itu SMK gue itu Juara tiga terus Juara tiga terus Iya juara tiga terus Jadi pertama kali nih Di sejarah nih Dua kali Dua kali? Dua kali, tapi yang dulu Pernah satu kali Cuman Kan Udah lama itu Juara tiga, juara tiga Ini Sampai akhirnya lu Bawa pulang juara satu biaranya Waduh Nah dari situ gue Pemenang di Apa namanya Pemenang di Jawa Tengah itu kan pasti Lanjut nanti Lanjut ke nasional Nah waktu itu Di nasional Gue lanjut lagi Cuman Di situ Jadi runner up lah Istilahnya Hasilnya Gak maksimal gitu Karena Karena memang untuk Di SMK Di Untuk tingkat nasional ini beda lagi Saya Jadi Perlu alat yang namanya MPS Apa tuh? Modular Production System Jadi sekolahan gue belum ada tuh Oh Nah waktu persiapin itu Gue Latihannya di sekolahan sebelah Di Di Semarang Oh Minjem fasilitas gitu? Ya minjem fasilitas Boleh emangnya? Boleh Oh gitu Waktu itu gue latihannya di SMK Negeri Jawa Tengah Oke Nah waktu itu kan Di Sauno lengkap lah istilahnya Gue latihan di situ Ya mungkin karena Gak maksimal lah Jadi Hasilnya Untuk loba itu Gue Juara 4 Jadi tiap hari ya? Gak 3 besar Tiap hari latihan terus gitu Oh Berarti ini Gak bantu orang tua dong saat itu? Ya saat itu SMK Udah stop Udah stop Jadi bantu gue tuh Waktu SMP Menuju SMK Kelas 1 lah Kelas 2 Kesana itu udah Udah fokusnya di ini Ya fokus di itu Oke oke Dia udah runner up nih Udah runner up Nah jadi Tapi untungnya ya Waktu itu memang Kalau juara 1 dan 2 3 itu Dia dikasih Chance buat Masuk ke universitas Itu gampang SMK Oke Buat beasiswa juga gampang Buat masuk Mandiri pun gampang Oke Jadi Jadi kalau gue 1 Juara 1, 2, 3 Waktu itu ya Gak di sini SMK Gak di sini? Berarti udah lanjut Ini lagi? Iya kuliah Tapi saat itu runner up Iya Nah keluar itu Berarti kan gak Gak ini Gak lanjut Gak lanjut Tapi lu Pivoting nih lu kemana Mat? Nah waktu itu Pengumuman juara itu Besokannya itu Kelulusan Sam Oh Jadi pengumuman kelulusan Nah Dia lulus tuh Hmm Nah bingung dong Gak Gak juara nih Gak lanjut kuliah Karena gue pikir kalau juara gue bisa Ini ya Lanjut kuliah Gak lanjut kuliah Waktu itu Oke Nah cuman Kebetulan gak Gak juara Jadi gue putusin buat cari kerja waktu itu Sam Oke Nah waktu itu Ngelamar-ngelamar Akhirnya gue keterima di suatu hotel lah Sam Hotel Hotel di Semarang Boleh sebut gak? Boleh itu hotel Novo Hotel Novo Hotel Oke Nah posisi gue waktu itu Di Novo Hotel itu Sebagai Engineering Sam Jadi Sebagai teknisi lah Ini berarti sejalan dong Sama SMK lu Iya Kan lu ke listrikan Ya ke listrikan Dan waktu itu posisinya Engineering Oke Dan Ngapain aja itu? Pekerjaannya memang Ada engineeringnya Tapi ada juga Sisi lain yang gak berkaitan Sam Jadi Gue waktu itu Kerja di hotel itu Berdiri AC Servis AC gitu Iya Terima panggilan dari customer Ada problem Jadi apapun juga Emang harus Iniin Banyak lah kerjaannya Tapi ini di Semarang ya Mat? Iya di Semarang Berarti kalau dari kendal Ini Agak jauh dong? Iya Waktu itu Sejam lebih dikit lah Oh PP Tiap hari? PP tiap hari Waktu itu PP tiap hari Karena Waktu itu mikirnya ini Sam Jadi gue di Novo Hotel itu Masa percobaannya itu 3 bulan Oke Oke Gak tentu untuk diperpanjang gitu Oke Jadi gue berpikir Ah untuk hemat buat hemat Ya PP aja lah gak apa-apa Lu hitung-hitung PP lebih hemat Dibanding lu Ngekos misalnya disana Oke Karena gaji itu sekitar Kurang lebih 2 juta lah Disitu Gaji kurang lebih 2 juta Iya 2 juta Nah Pekerjaan yang gak berkaitan itu Ada Ini Sam Misal nih Ada pipa mampet Pipa mampet Nah pipa mampet tuh Apa namanya Wah Pokoknya pekerjaan yang gak Mengenakan Jadi kalau pipa mampet itu kan pasti Kita dibongkar dulu kan Dibongkar Iya Dibongkar abis itu Dikeruk gitu Dikeruk gitu Nah itu Apa mampet yang keluar Nah Yang mampet tuh biasanya kotoran-kotorannya Aduh Cair atau padet 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 Pokoknya Pas dikeruk itu Wah baunya Waduh sedap Pokoknya Baunya Sendiri itu Ada Ada timnya Cuman Ya gue anak Enak ini yang pasti Suruh inilah Anak bawang gitu ya Itu udah 17 belum siwat waktu itu Itu udah dong Udah 17 17 lebih lah Oke Nah Nah itu baunya Sampai rumah gak hilang Sam Masih ajar berapa hari gitu Nah terus Yang lainnya itu Nah ada nih Yang unik Jadi Setiap Mau balik nih disuruh Ini dulu Sam Buang kotoran dulu Hah Buang kotoran? Maksudnya gimana? Buang sampah gitu Pokoknya Ada penampungan kayak Kayak apa ya Kayak lemak-lemak numpuk gitu lah Oke Pokoknya bentuknya kayak Itu lah Hahaha Bentuknya Pokoknya Aduh Hahaha Buang di semua Kayak apa Mat? Kayak jangan-jangan Pokoknya Pokoknya kayak itu lah Tidak sedap di lihat lah Tidak sedap di lihat lah Pokoknya gua keruk Ya Pokoknya Ya Anak baru kayak gua harus keruk Ya Buang ke Tempat Sampah lagi Pernah komplain gak Mat? Kok gua atau ngeluh gitu Kayak Kenapa jadi gua gitu Sejauh itu enggak sih Enggak pernah? Enggak, karena gua ada temennya Sam Jadi Kalau ada temennya itu kan biasa Bercanda gitu lah Bercanda barang Iya Barang gitu Oh Nah disitu sampai akhirnya gua Tiga bulan doang Oke Jadi gua mikir Kenapa tiga bulan doang nih? Karena memang Dari hotelnya Enggak Enggak panjang Enggak panjang gitu Oke Nah waktu itu gua mikir lagi dah Balik Di rumah Sempet Sebentar lah Nganggur sebentar Nah abis itu Ngelamar-ngelamar lagi Sam Lamar lagi? Cari kerjaan baru lagi? Ya cari kerjaan baru lagi Itu ke Jakarta? Atau burung? Enggak, masih di kendal Masih daerah kendal Nah waktu itu gua ngelamar-ngelamar Di Jogfair Waktu itu Jogfairnya di Semarang sih Nah jadi Emang udah biasa juga kan ke Semarang kan? Iya Jadi Kalau Jogfair itu kan Ada stem buat PT, 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 PT Buat ada loongan gitu lah Iya Gua sebarin lah itu Sebarin satu-satu-satu Nah Ada tuh yang nyantol satu waktu itu Iya Tapi Kayaknya ini unik sih Perusahaan unik sih Jadi Perusahaan ini tuh Bergerak di bidang gas lah Oke Jadi Gua gak sebutin namanya Karena memang Ini unik banget sih Oke Jadi Waktu itu kan Gua ngelamar sebagai ini kan Sebagai Teknisi Ya sebagai teknisi waktu itu Oke Gua Gua ngelamar nih teknisi Setelah dipanggil itu Kan ada alamatnya kan disitu kan Ini Saudara Rahmat Gini-gini ini Keterima Tolong ke Inilah ke lokasinya Oke Buat interview lagi Iya ke kantor PT nya gitu Oke Nah Padahal PT nya itu namanya Kayak PT gas apa gitu Oke Gak salah gitu Nah Gua 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 berpikiran Gua kan ngelamar sebagai teknisi Gua berpikiran ini adalah pabrik Pabrik Gua berpikiran ini adalah pabrik Gua dateng Kaget Kenapa Loh Kok gua Dateng di alamat Rumah nih Oh Ini bentuknya rumah Oke Tapi ada tulisan PT nya PT Tit 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 Oke Terus terus Gua Gua penasaran Yaudah lah gua masuk aja Gua tanya ini bener gak PT ini gitu Kayak bener katanya Bener Oh iya iya saya rahmat mau interview gitu Nah ternyata Setelah interview Duh Kok bentuknya gini kantornya gitu Oke Terus halaman Apa namanya Ruang tangannya kok kayak gini gitu Oke Gua berpikiran aneh-aneh lah disitu Iya Nah waktu itu Karena ngelamarnya kan Gua expect ini Pabrik 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 gas gitu loh Ternyata bukan Ternyata rumah Nah jadi Setelah gua di interview Memang langsung diterima Sam Oke Waktu itu diterima Oh oke hari ini kamu diterima Kamu langsung training Oke Oke Nah gua bingung yang lagi Gua trainingnya seluruh ini Sam Seluruh Jadi ada orang Ada kayak Semacam Demo lah Demo Demo produk Regulator gas Oke buat ngatur ini ya kan Jadi regulator gas itu Itu Enggak kalau di Bukan Kalau pengaman lah jadi Oh pengaman Kalau gas itu kan Biasanya Kalau bocor itu kan Apa Apinya Nyembur terus kan Oke Kalau produk ini tuh Kalau bocor langsung ngampet Oh Oke Buat safety gitu Buat safety Nah gua bingung lagi dong Gua kan ngelamarnya Jadi ini kan Jadi Jadi engineer lah Oke Oke Jadi teknisi lah gitu Teknisi Kok malah suruh latihan ini gitu Oh suruh peragain gitu Iya suruh latihan buat Demo 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 produk Buat nawarin produk Oh Tapi gua berpikir di sisi selain Oh Oke lah Gua pikir Ya gapapa lah Buat Buat belajar gitu Buat belajar depannya Supaya gua Jualan nih Bisa Bisa tawarin ke Orang-orang gitu Oke Jadi bukan teknisi dong? Bukan jadwalnya Itu kan apa? Sales jadi ya? Oke Itu Gua masih Oke lah Gua mau belajar lah Oke Nah disitu Selang Selang satu hari ya Pokoknya gua bingung lagi tuh Yang wawancara gua kan Manager kan Iya Nah itu manager itu Malah jadi sopir Sam Hah? Jadi bukan manager dong? Manager tapi Nyepirin juga Nyepirin juga Jadi kerjaan gua itu Waktu itu kan Ada satu tim Ada sopirnya juga Si manager itu Jadi Gua keliling lah itu Ke sekitar Semarang Itu kan tempatnya di Semarang kan? Iya Lilih Semarang Jadi gua ditugasin waktu itu Buat ketok-ketok orang Langsung Ketok di rumahnya Nah ketok Oh bu ini ada Ada apa namanya Ada Apa namanya? Ada reguator Produk nih Bukan Mancingnya itu gini Sem Jadi Dia itu Bu ini ada sosialisasi gas baru gitu Hah? Sosialisasi gitu? Oke Iya sosialisasi pemakaian gas baru gitu Oke Kan Kan expect Gak ngeh kan Kalau ini Mau di Mau di Jadi ibu-ibu itu Suruh ke Pak RT lah Oke ya Ke PRT Ke PRT Ada sosialisasi ini Ini Nah pada dateng Yaudah Itu si salesnya Ngomong segala macam Tapi Dari situ gua belajar bahwa Ada ilmunya gitu Kalau mau Apa namanya Kalau mau jualan gitu kan Harus ngumpulin ini dulu kan Ngumpul masa ya Audience Nah baru dijualin gitu kan Oke Gua ada Dapet pelajaran gitu Nah cuman Setelah beberapa hari itu gua Ditelepon sama orang rumah Karena Disitu gua Ada mesnya sem Mes Berarti tinggalnya di daerah sana Di Semarang Tinggalnya di kantor itu Di dalamnya Di dalam kantor? Iya di dalamnya sama orang-orang Sales tadi Sama ini? Iya satu Iya satu itulah Oke Nah gua Ya oke lah gapapa ada mesnya Cuman Nah soal gaji lah Tapi gajinya dikit banget sem Jadi gajinya itu Sebulan 600 ribu Plus Apa namanya Reward lah Istilahnya Berarti kalau jualan dapet gitu Kalau jualan dapet Bisa gajinya lebih gede lagi Oh Berarti di ini Gak nyampe setengahnya NovoTel? Iya gak nyampe Gak nyampe Gak nyampe NovoTel kan 2 juta Ini 600 ribu aja Sempet komplain gak Mat? Aduh gajinya sih gini Cape-cape gitu Gak enggak sih Gua nikmatin enjoy aja Gua kan Belajar juga kan disini kan Iya Nah cuman Ibu gua itu Telepon waktu itu Oke Mat Kerjanya ngapain disana Gitu kan Jualan Bu Gua bilang gini Ini 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 Nawarin nawarin gitu Oke Yaudah Pulang aja gitu Oh Disuruh pulang Iya Gua langsung nurut lah Gua kalau sama ibu gua langsung nurut Sam Kalau ibu gua minta apa-apa Gua langsung turutin Jadi Yaudah Dia suruh pulang Ya Suruh pulang balik aja gitu Kok dia suruh jual salam gimana Mat? Hahaha Beda cash bro Beda cash Beda cash bro Jangan bro Hahaha 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 Mat kamu jual lah Masaham Beda cash Beda cash Bui Beli kembun aja Hahaha Nah Cuman ajaibnya Waktu itu kan Gua memang Setelah balik itu Gua Anggur dong Duduk doang Sam duduk doang Lagi Duduk doang Di ruang Ruang tamu lah Istilahnya Nah tiba-tiba tuh Temen-temen SMK gua tuh Contact gua Oke Ini ada kerjaan nih di toko gitu Kerjaan nih di toko Wah pas banget dong Gua Gua lagi anggur nih Nah setelah itu Setelah itu ke toko lah gua itu Di wawancara sama pemilik tokonya Oke Setelah wawancara Lalu oke lah istilahnya Nah di toko ini tuh Dia usahanya Jualan LED running tech Sam Oke Jadi LED running tech Sama jam sholat digital Oke Pasarnya itu kantoran sama masjid-masjid lah Oke Nah disitu gua Disitu gua dikasih kepercayaan Buat Buat pegang kunci Sam Awalnya Oke Dari baru Dari karyan baru Gua dikasih kepercayaan Pegang kunci Gua pegang dong Oke Kepercayaan Jaga toko nih tapi Jaga toko posisinya Oke Nah Waktu itu Gua sama temen gua ini SMK gua ini Ya kerja bareng gitu Gua belajar disitu Berapa amat? Waktu itu kurang lebih sekitar 8 bulanan lah 8 bulan Jadi ini posisinya nih Pertama 3 tahun lu di Novotel Iya Terus Lu Jualan tadi Regulator Iya Seminggu lah kurang lebih Habis itu ini pindah lagi ke Running Ini LED run Ke toko Jadi dalam 4 tahun ini udah beberapa kali nih pindah-pindah Iya Oke Gua belajar banyak banget lah di toko ini Karena bisnis kecil kan Operasinya kan Kita Diajarin lah Dari Beli bahan baku dimana gitu Bikinnya gimana Oh rakit ya Rakitnya Rakitnya Rakit sendiri Ya rakit sendiri Terus Jualnya ke siapa aja gitu kan Ngomong Jadi kita bisa dong Bikin running tech disini bisa Bisa Boleh kok Oh baru tau Gua kira cuman dagang Bikin sendiri Oh iya bener juga Ini rakitnya gua Iya Banyak yang nanya kan Ini bikinnya dimana Ini bikinnya sendiri Iya Wih Nah jadi gua belajar juga gimana caranya Ngomong sama orang Bahasa basi sama orang Dan setelah berjalan-berjalan Bos gua waktu itu kan mantan bos gua ini Iya Memang gak selalu di toko ya Emang dia gencarnya di marketingnya Hmm Jadi gak pernah di toko Memang Gua yang Gua yang buka kunci Yang gua buka toko Gua yang tutup juga Iya Nah dari situ Ehm Selama berjalannya waktu Di suatu Ehm Saat itu Ada Apa ya namanya Gua bisa Ngejualin ini sem Ehm Runny tech yang gede banget Waktu itu Haa Nah Gua Ehm Dengan gua belajar gitu Buat pasarin tuh Gua akhirnya bisa Ngejual ini Closing nih ceritanya Ceritanya Gede lagi Oke Size nya itu Mungkin nilainya Belasan juta lah Wih Buat kantor Ini lah Lumayan itu Lumayan Jadi sebelum itu gaji gua Yang dibawa Satu juta Oke Tapi di atas yang tadi Gas tadi Iya Di atas yang gas tadi Karena memang di kendali Itu kan UMR berapa sih Iya Waktu itu gua Dua ribu Berapa ya Dua ribu Lapan bel Eh 2017 ke 18 lah Itu UMR paling Satu sembilan Kalau engga Mendekati dua juta lah Oke Nah gua ditawarin di toko 800 ribu Ya gapapa lah Iya Kan gua belajar sekalian juga Nah Cuma setelah gua Berhasil Berhasil ngejualin ini Gua ternyata Appreciate lah Oke Istilahnya Apa Apa Istilahnya Appreciate lah Iya Jadi gua dikasih bonus waktu itu sih Kasih bonus Iya Kurang lebih ratusan ribu lah Nah plus Gaji Gaji Naik gaji Naik gaji ke depannya Apa Bulan depannya naik gaji Di sekitar satu jutaan lah Oke Nah Waktu itu Ya gua Happy lah Semakin happy Mau apa namanya Semakin termotivasi lagi Buat ini Buat Ngejualin gitu Meskipun pada awalnya Lu no photo misalnya disini Iya Kan actually ada turun juga Tapi Pran-pran mulai naik lagi Iya Nah disitu Gua dikasih Ya lebih Lebih lagi lah Kepercayaannya Sama bos gua waktu itu Nah Gua juga mikir juga Wah Ini kalo lama-lama Gaji segini Gua Kapan ininya gitu Kapan 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 kayaknya Oh bukan kapan nikahnya Enggak Tapi nikah juga butuhnya Iya Belum kepikiran lah Sam Oh belum kepikiran Oke Masih belasan tahun lah Ya masih belasan tahun Belum kepikiran Nah waktu itu sambil kerja di toko Ya gua Ngelambar-ngelambar di PT-PT lain Nah Ini ngelambarnya beda lagi Sam Jadi gua Jokfer Bukan Bukan Jokfer Langsung di BKK isinya Di sekolahan Sekolahan itu ada BKK Bursa kerja khusus lah Oke Ya gimana tuh Nah, gue ngelamar tuh di beda-beda sekolahan Di sekolahan gue sama sekolahan yang sebelah lah Jadi di kabupaten lain Kalau di gue kendal, di sekolahan lain tuh kandeman Batang Tau kan Batang? Batang Nah, disitu gue ngelamar banyak banget Sam PT ADM, PT Pama Persadang, Batambang Banyak banget lah ADM, AHM, Astral Ronda Motor gitu Terus Honda Prospect Motor gitu Oke, pabrik gak kebanyakan? Kebanyakan pabrik yang ada di Jakarta dan Karawang Nah, waktu itu gue ngelamar-ngelamar-ngelamar Gue gak keterima semua nih Lu apply di kontraktor juga apply? Di Pama? Di Pama apply Gue waktu itu di Pama gak keterima karena mata Sam Oh Mata gue, kan ada tes mata gini ya Nah, gak inilah Karena mata minus jadi gak bisa Karena ada minus sedikit gak bisa Jadi butuh yang tajem lah itu Karena kan pekerjaannya itu lah Ngendarain Oh iya, mobil-mobil gede ya Truck kan Nah, di pabrik lain gue sama Di AHM gue gagal di tes pertama lah Tes pertama gagal juga Terus di lain-lain gagal juga Itu kondisinya tuh saat itu apply-nya kan langsung banyak kan Wat? Berarti beberapa kali nih Di waktu yang berdekatan ketolak, ketolak, ketolak gitu Ya, ketolak-ketolak terus Sampai akhirnya gue ngelamar di PT. Temin 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 itu apa? Temin ini terakhir ya Toyota Motor Manufacture Indonesia Oke Ini terakhir, gue terakhir titik darah penghabisan lah istilahnya Karena udah sisanya ya udah Sebenernya gak ada lagi Gak ada lagi? Iya Oh lu apply ke semuanya berarti? Iya, apply ke semuanya Sisanya gak ada lagi Oke Nah, disitu gue Entah kenapa ya Sam Di Temin ini gampang banget Sam Hah? Tapi Pokoknya Lebih beda lah istilahnya Tesnya itu beda sama yang lain gitu Apakah gue karena Udah terbiasa apa gimana gitu Gue gampang gitu Jadi Pengaruh hoki juga sih Sebenernya Nah, waktu itu Keterima? Keterima di Temin Gua waktu itu gak tau nih Temin nih Fabrik apa sih gajinya Berapa sih Gua gak aspek Gak aspek gaji yang gede-gede amat itu Iya Karena saat ini kan lu lagi jaga toko Tapi keterima di Temin Keterima di Temin Dan di Temin pun itu prosesnya lama banget Sam Jadi Kan tes fisiko tes Habis itu Keterima kan Oke Nah itu nunggu lagi Oke Nunggu beberapa bulan buat tes Fisik Segala macam MCU lah Segala macam sama Sama wawancara Inilah Wawancara user Segala macam Itu lama banget Oke Jadi gue sambil nunggu Ya sambil jaga toko aja Oke Nah dari situ Alhamdulillah Keterima di Temin Keterima di Temin Iya Berarti yang toko ini tinggal dong Tokonya tinggal Tinggal Jadi gue Gak tinggal Gak cuma tinggal aja Tapi gue Ada inilah Ada Masih ada hubungan sama Mantan boss gue Jaga hubungan lah istilahnya Buat ini Jadi gak langsung Cabut aja Harus ada pamitannya juga Pamit dulu Masuk baik-baik juga dikenalin kan Ya masuk baik-baik Ya keluarnya baik-baik juga Sempat ditahan gak Mat Jangan kamu jalan pindah Gak sih Oh gak Yaudah Yaudah silahkan Yaudah Berarti itu dari posisi Tokonya dikendal Ya Udah Terbang tuh Eh bukan terbang apa Pergi ke Jakarta Pergi ke Jakarta Nah waktu itu Karena gue Belum pernah kerja Jakarta ya Sam Jadi ya Rada kagok-kagok Shock lah Jadi Kenapa banget Shock dari segi bahasa juga Kan Gue ini kan Dari Dari daerah lah istilahnya Dari daerah Ketemu orang Di Temin Bahasanya kan Bahasa Ido Kalau orang Jawa itu Pasti keliatan Pasti keliatan Mendok-ngendoknya Nah disitu Pasti ada Yang ngecengin lah Yang ngecengin lah Di Temin itu Oh gitu Nah Dibully? Ya enggak Enggak dibully Cuma dicenggin aja Nah waktu itu Di Temin itu Gue awalnya Gak expect gajinya itu Bisa segede itu Gue bayangannya Ya paling 4 juta 4 juta udah cukup 5 juta gitu Nah ternyata Setelah kerja Sebulan nih Nyata Gaji gue BLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLEEBLE